Saudara bilang rugi, negara kan sudah bayar 31 Desember 2021? Betul Pak, kalau kita ngomong dari sisi rekening koran keluar masuk, itu kita rugi karena pertama Huawei dan saya itu wajib wabah, sedangkan bakti itu wapu. Nah kami terima duit dipotong 10%, tidak terima 10%, sedangkan kami punya kewajiban 10% ke Huawei dan C sebagai wabah tersebut. Kemudian ada biaya transponder yang seperti disampaikan Pak Arya tadi, yang harus kita tanggung meskipun secara belum bisa kita tagihkan. Baik, nah sekarang gini saya tanya, jadi ruginya berapa nih konsorsium untuk paket tiga nih Pak? Per Juli 2023 berdasarkan realisasi yang kami punya itu minus 77 R. Saudara bilang rugi, negara kan sudah bayar 31 Desember 2021, 100%? Betul Pak, betul Pak. Apakah pekerjaan ini ditalangi dulu oleh lintas harta? Karena ada pengembalian dan kemudian secara trafik transponder itu tetap harus dibayar, yang mulia? Ya kan sudah dibayar 100% walaupun kemudian ada perhitungan, kemudian ada pengembalian, negara kan begitu. Itu yang dibayarkan baru pembangunan yang mulia, sedangkan untuk operasionalnya belum ada lagi. Saudara ngerti enggak kontrak kerja itu? Ya yang bagaimana? Ngerti? Ya. Ngerti? Sampai kapan itu? Yang 954? 954 itu sampai 31 Desember 2022. Nah, dibayarkan itu? Dibayarkan. Sudah dibayarkan, padahal diadendum berapa kali itu Pak? Dibayarkan. Biar kena aja diadendum, adendum, adendum, adendum. Sampai berapa kali? Tujuh kali loh Pak, adendumnya pembindah lokasi lah, termen pembayaran digantilah. Lagi suka-suka kali ya itulah. Betul yang mulia. Itu dibayarkan. Istilahnya, dah sabar itu yang pemilik pekerjaan sebetulnya itu. Negara itulah sabar. Dibayar. 31 Desember 2021. Nggak selesai pekerjaannya. Akhirnya, ada lagi. Peraturan Menteri Keuangan. Nomor berapa Pak? 184 diberikan kesempatan sampai 31 Maret 2022. Iya kan? Diadendum lagi. Sampai dua kali pula adendumnya Pak. Kemudian dihitung lagi. Suka-suka kalian lah. Dihitung lagi. Berapa progres pekerjaan dihargai, dikembalikan ke negara, ke Departemen Keuangan, kata. Dihitung. Sepertif hanyalah. 31 Desember 2021. Tidak selesai pekerjaan itu. Sudah panjang. 31 Maret 2022. Bilang juga rugi. Apa ditalangin dulu? Duit tak bisa diminta. Apa segala macam. Kamu lagi bayar negara. Mana itu uang? Taruhlah yang komitmen fee yang 10% itu kan. Itu aja yang mengerus. Kalau yang lain apa? Nanti akan kita liatlah. Perhitungan kerugian keuangan negara. Oleh ahlinya. Begitu Pak. Jangan bikin-bikin-bikin apa. Bikin-bikin keterangan yang tidak jelas. Kaliannya kembar sepakat dulu sebelum jadi saksi di sini. Ini kamu nerangkan ini ya. Kamu nerangkan ini. Ngertilah kami itu. Sepakat dulu. Kamu nerangkan ini aja. Kamu nerangkan ini. Bilang aja rugi. Bilangkan ini. Kentuklah kalian. Ini rugi apaan. Ini aja ala keuntungannya aja ada itu. Tadi terungkap 400%. Tuh. Jangan diarahkan lah. Arahkan kemana-mana. Seperti banyak lah. Inilah keadaan fakta yang sebenarnya. Begitu lho Pak. Diarahkan kemana-mana. Oke lanjutkan. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Kompas TV independen. Terpercaya.